Halo teman-teman semuanya, bagaimana kabar kalian hari ini? Temu lagi dengan saya dan tentunya masih di channel yang akan membahas produk-produk elektronik masa kini seperti AC, televisi, kulkas, dan mesin cuci Ya, selamat datang kembali di channel Electronic Review Oke, baiklah langsung aja ya teman-teman Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang kulkas sharp 4 pintu side-by-side inverter atau sering disebut dengan istilah G-TEC inverter dengan seri SJF85PBSL Lemari S-Sub side-by-side 4 pintu ini, tipe SJF85PBSL ini merupakan bagian dari Queen serisnya Sub yang mana untuk Queen seris ini, dari segi kapasitas, dimensi, ukuran itu memang lebih besar dibandingkan dengan kulkas-kulkas yang lain seperti Grand Vetro series, seperti Kirei, dan juga Saint series Untuk kulkas Sub Queen series ini, biasanya untuk negara pembuatannya tidak dibuat langsung dari Indonesia tapi diimport dari negara tetangga seperti dari Vietnam atau mungkin juga Thailand dan mengingat karena kulkas Sub Queen series ini merupakan tipe yang premium tentunya dari segi harga pun, ini akan sedikit lebih mahal dibandingkan dengan kulkas-kulkas seperti Saint, Grand Vetro series, atau mungkin juga Kirei Untuk harganya sendiri, kulkas Sub ini dijual sekitar kisaran harga Rp12.000.000 sampai dengan Rp14.000.000 tergantung dari tipenya, ukuran, dan dimensinya dari segi garansinya, untuk kulkas Sub Queen series ini ataupun mungkin juga kulkas Sub lain yang diimport dari luar negeri itu rata-rata untuk garansi kompresor, itu adalah 10 tahun garansi kompresor dan untuk servis juga sama, sekitar 1 tahun garansi jadi sama seperti produk-produk yang lain, untuk garansinya 1 tahun dan untuk kompresornya adalah 10 tahun mengingat untuk tipe kulkas inverter itu semuanya tidak sama dari setiap brand maka Sub mengeluarkan teknologi yang disebut dengan G-Tech Inverter yang mana untuk kulkas Sub G-Tech Inverter ini memiliki level kecepatan pendinginan hingga 9 kali dibandingkan dengan kulkas inverter biasa sehingga dapat menghasilkan atau dapat meninginkan lebih cepat dan suhu juga akan terjaga selalu optimal ada beberapa fitur yang terdapat pada kulkas Sub G-Tech Inverter SCF85 PPSL ini tentunya ya teman-teman namun sebelum kita bahas untuk spek-speknya lebih dalam kita akan bahas dulu dari segi materialnya dan segi dimensinya oke langsung aja pertama kita ukur dulu untuk panjangnya untuk panjangnya ini adalah 89 cm kemudian untuk lebar ini lebarnya adalah 74 cm oke kemudian kita yang ukur terakhir yang tingginya untuk tinggi dari kulkas ini adalah 172 cm ya jadi dari panjang kali lebar kali tinggi untuk ukuran dimensinya adalah 89 x 74 x 172 cm dan untuk kulkas Sub G-Tech Inverter SCF85 PPSL model ini ada dua tipe ada SCF85 PPSL dan SCF90 PPSL dan yang saya ukur ini yang saya review adalah SCF85 PPSL kemudian ini di diagram kelistrikannya untuk negara pembuatannya ini Thailand ya teman-teman untuk wattnya ini adalah 173 sampai 206 wattnya tapi nanti setelah mendinginkan nanti akan berangsur-angsur turun untuk wattnya kemudian ini untuk refrigran atau kompresor yang dibagi adalah menggunakan R600 yang mana kita tahu untuk kompresor biasanya pada kulkas menggunakan R134A dan R600 bedanya adalah yang R600A ini lebih ramah lingkungan bedanya sama lebih hemat energi nah ini di bagian kompresornya seperti ini ini untuk pipa-pipa kondensornya ini tertata dengan rapi kemudian R600A seperti ini untuk masa jenis gas yang digunakan R600 ini emang lebih ringan dibandingkan dengan R134A lebih ramah lingkungan tentunya dan ini ada selang pembuangan apabila ada air berlebih dari kulkas nanti akan masuk ke sini ke dalam kotakan seperti ini dan di dalamnya ini dialiri oleh pipa kondensor yang mana kita tahu ketika kompresor sedang bekerja untuk mendinginkan bagian freezer maka akan timbul panas di sekitaran kawat atau pipa kondensor ini dan tujuannya adalah ketika pipanya ini dimasukkan dari sini ketika ada air masuk ke dalam tampungannya ini jadi nanti air akan otomatis menguap karena panas yang dihasilkan dari pipanya dan kita tidak perlu repot-repot membuang air yang terlalu berlebih ini seperti pada kulkas kulkas satu pintu yang lain ya, langsung saja sekarang kita coba untuk lihat materialnya secara lebih detail untuk handle pintunya ini berada di dalam sini seperti ini jadi tidak seperti kulkas dua pintu yang ada handle-nya menonjol di depan malah ini kan untuk kulkas subset by set ini untuk pintunya berada di tengah-tengah seperti ini dan dalamnya ini seperti ini jadi dari segi rak-raknya ini semua terbuat dari tempered glass dan untuk lampunya ini dari LED lamp jadi untuk pencahaannya lebih terang dan lebih bersih terus disini ada tulisan hybrid calling system itu artinya untuk pendinginannya menggunakan sistem hybrid jadi untuk pendinginan hybrid calling system itu tidak menggunakan kipas secara langsung tidak seperti fan calling system melainkan untuk pendinginannya itu menggunakan sejenis lempengan aluminium yang emang fungsinya itu untuk pendinginan akan terasa lebih lembut dan itu tidak akan merusak struktur makanan sehingga kesegaran makanan dan mutu makanan akan lebih terjaga dengan baik dan kemudian ini ada kotakan untuk mode extra cool ini ada fresh room untuk suhunya 0-2 derajat fungsinya untuk extra cool ini digunakan untuk mendikinkan makanan atau minuman menjadi sedikit es nanti untuk pengaturannya bisa dipencet di bagian handle pintu dan untuk sedikit catatan ketika memasukkan makanan pada tempat ini yang mengandung banyak air nanti akan cepat membeku ya jadi nanti akan jadi es dan untuk bentuknya drawer seperti ini ada dua, satu atas dan di satunya lagi di bawah untuk ukurannya juga sama kemudian ini disebelahnya ada kotakan express freezing jadi sebelahnya tadi adalah extra cool sekarang yang disini yang namanya express freezing nah untuk express freezing sendiri ini biasanya digunakan untuk pembekuan cepat jadi mode ini digunakan untuk mempercepat waktu pembekuan makanan dan pembuatan es batu untuk cara pengesetan modenya juga sama nanti bisa kita atur di bagian tombol yang berada pada pintunya untuk bentuknya sendiri seperti ini ini drawer cuma ada satu seperti ini dan bentuknya agak lebih besar lebih lebar cuman yang bagian atasnya tadi kalau yang di extra cool ada dua dua lagi atau drawer kalau ini cuma satu yang satunya yang di atas itu cuman buat menutup untuk ini untuk drawer yang ada di bawahnya seperti ini ada juga fitur fast cooling yang digunakan untuk sebagai pendinginan cepat jadi meninginkan minuman dengan lebih cepat untuk prosesnya nanti bisa kita atur semua disini ya jadi nanti ini ada beberapa tombol di pintunya seperti ini nanti di buku petunjuknya kita bisa baca-baca untuk set handle gimana cara mengoperasikan express freezing extra cool atau mungkin fast cooling nanti semua ada di buku petunjuknya dan ini di bagian raknya ini ada tiga rak yang mana raknya lumayan panjang bisa menyimpan botol minuman yang satu literan itu jadi kita bisa muat banyak untuk menyimpan minuman disini kemudian ini ada juga kartu garansi sama satu buah manual book jadi nanti untuk pengaturan express freezing pengaturan extra cool dan fast cooling nanti kita bisa baca-baca disini semua lebih lengkap untuk cara ngesetnya disini kemudian ini untuk rak telurnya seperti ini ini ada 12 titik telur yang kita bisa masukkan ke dalam rak telurnya atau extranya oke sekarang kita lanjut di bagian bottom freezernya jadi untuk bagian bottom freezernya untuk tampilannya seperti ini ketika dibuka dan di bagian pintunya ini di kedua sisinya tidak ada rak yang menempel seperti yang berada pada lemari pendinginnya untuk silk karetnya dari lemari pendingin sama bottom freezernya semua bisa dicopot misal kotor bisa dibersihin dan ini ada juga beberapa drawer yang digunakan untuk menyimpan es batu dan bentuknya ini sangat bagus dan mirip seperti drawer lemari pakaian seperti itu jadi ada rodanya yang mana nanti kita bisa dengan mudah untuk memasukkan atau membuka drawernya ini dan juga di dalamnya ada fitur plasma cluster ion yang digunakan untuk menaktifkan bakteri, virus dan juga jamur untuk menjaga kualitas makanan dan juga untuk menjaga bau yang tidak sedap yang berada dalam lemari es ini kemudian ini adalah S twice nya ini ada 4 yang mana terbagi menjadi 2 bagian 1 bagian ada 2 S twice dan ada 1 POC S twice seperti ini dan ini sangat besar untuk S twice nya jadi untuk kulkas SHAP STF85PPSL ini juga dilengkapi dengan sistem alarm apabila pintunya terbuka setelah beberapa menit itu nanti akan muncul suara pip 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 seperti indikasi agar pengguna bisa tahu bahwa pintu kulkas dalam keadaan terbuka oke baiklah teman-teman sekiranya itu dulu pembahasan kita tentang kulkas SHAP 4 pintu side by side Queen Series GTX Inverter dengan tipe SCF85PPSL apabila teman-teman semua ada kritik saran ataupun komentar ataupun teman-teman mau bertanya-tanya tentang kulkas ini silahkan nanti semua teman-teman isi kolom komentar di bawah ini oh ya dan jangan lupa buat teman-teman semua untuk bantu subscribe channel ini agar nantinya channel ini bisa berkarya lebih baik lagi dan berkembang dan pada akhirnya dapat untuk mereview berbagai macam produk elektronik yang lainnya sekian dulu kiranya dari saya apabila banyak salahnya saya mohon maaf dan jangan lupa untuk selalu menyaksikan channel elektronik review saya Ersa mohon pamit dan sampai jumpa lagi di channel elektronik review selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati